Ini saya dengar para pelaksana-pelaksana di lapangan. Mereka semuanya sangat senang karena Surabaya, Jakarta, Jakarta, Surabaya telah tersambung. Halo, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Suara Samara di TV Jurnal. Channel opini politik yang akan menghangatkan suhu politik di tanah air dengan sajian jauh lebih segar dan pastinya bukan hoax. Yuk bantu kita untuk membuat channel ini makin besar dengan klik tombol subscribe, like, dan komen. Juga jangan lupa untuk subscribe channel Jurnal Radio. Berkat Tol Trans Jawa, pasangan LDR ini sangat bahagia oleh Manuel Mawengkang di seward.com. Ternyata pembangunan Tol Trans Jawa bukan sebatas pembangunan infrastruktur belaka. Pembangunan Tol Trans Jawa itu juga merupakan sarana pemerintah dalam membangun cinta. Infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah saat ini tidak hanya bicara tentang benda mati yang tidak bisa diemut, dikunyah, apalagi dicerna oleh tubuh. Tol Trans Jawa ini bicara cinta. Pasangan-pasangan yang terpisah jauh mulai mendapatkan kebaikan-kebaikan dari pemerintah. Ia adalah presiden yang romantis, yang jauh menjadi semakin dekat. Jakarta dan Surabaya hanya sebatas 8 jam. Banyak relasi LDR yang menikmati pembangunan ini. Bagaimana kisahnya? Secara fungsi dan kegunaan, Tol Trans Jawa ini membuat beberapa dampak. Dampak apa saja? Waktu tempuh jauh berkurang. Berkurang bukan 1 atau 2 jam. Tapi nyaris 50% waktu dipangkas habis. Tol Trans Jawa ini membuat tempat wisata lokal menjadi ramai. Wisata kuliner menjadi mudah diakses. Pengiriman barang menjadi cepat. Kalau cepat, ya pasti harus murah. Semakin cepat, semakin murah. Kenapa? Karena bersaing. Pembangunan jalan tol ini meningkatkan daya saing. Semakin tinggi daya saing, semakin tinggi dan segar, dan sehat perokonomian daerah setempat. Membangun jalan bukan hanya dari ujung ke ujung tanpa ada apa-apa. Ada res area yang tersedia di sepanjang jalan. Membuat Tol Trans Jawa menjadi seperti pembuluh darah yang membawa oksigen ke sekeliling tubuh manusia. Liburan pun menjadi menyenangkan dan murah. Bahkan banyak sekali lapangan kerja yang dibuka di sepanjang jalan Tol Trans Jakarta, Surabaya. Waktu untuk keluarga semakin banyak. Bisa silaturahmi ke keluarga yang ada di Surabaya tanpa terkendala macet. Sebenarnya semua penjelasan di atas merupakan penjelasan dari kegunaan Tol Trans Jawa. Tol Trans Jawa ini mendekatkan yang jauh. Tol Trans Jawa adalah sebuah pembangunan yang menjadikan Indonesia semakin maju. Ada sebuah kisah unik dari pasangan yang siap menikah dan sedang terpisah antar kota demi kepentingan pekerjaan. Mereka mengumpulkan uang untuk persiapan menikah. Sang calon pengantin laki-laki ada di Jakarta dan calon mempelai perempuan ada di Sidoarjo. Mereka terkendala komunikasi. Semakin dekat ke pernikahan tentu semakin intens komunikasi. Kedua orang ini merupakan kedua orang yang sedang meniti cinta. Untuk menuju pelaminan banyak yang harus dipicarakan. Tol Trans Jawa membuat semua menjadi dekat. Yang jauh menjadi dekat. Terima kasih Indonesia. Terima kasih pemerintah. Pembangunan ini tidak sebatas infrastruktur. Tol Trans Jawa membangun cinta. Bagaimana kisahnya? Ini adalah kisah yang tentu akan menjadi kisah yang menginspirasi kita semua. Inspirasi dari kisah mereka ini benar-benar menyentuh hati. Betul yang dikatakan oleh Muldoko bahwa pembangunan infrastruktur itu terkait erat dan bahkan bisa disamakan dengan pembangunan kebudayaan, pembangunan peradaban, dan pembangunan hati nurani. Pembangunan infrastruktur yang dikerjakan ini menyentuh hati. Hati para warga Indonesia khususnya orang-orang yang tinggal di Jawa tersentuh dengan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Kita tahu bahwa dulu untuk berkendara dari Jakarta ke Surabaya saja memakan waktu begitu lama. Bahkan saat ini warga bisa menikmati akhir minggu alias weekend di tempat-tempat yang jauh. Bersilaturahmi antar keluarga atau bercengkrama. Bahkan pasangan muda yang sedang meniti percintaan dan pernikahan ini bisa lebih sering bertemu. Mereka ini adalah kaum menengah, maka untuk membayar sekitar 1 juta rupiah bensin dan ton untuk pergi bukan hal yang terlalu berat. Memang sih kalau sendiri itu lebih berat di ongkos. Tapi sang calon mempelai laki-laki itu juga bisa membawa sana keluarga. Dia bisa membawa ayah, ibu, dan saudara-saudaranya berkendara di satu mobil. Perjalanan Jumat malam, Sabtu pagi sudah tiba. Cek-in di hotel atau di penginapan, Sabtu siang sudah bisa bertemu pasangan calon mempelai perempuan. Berbicara satu sama lain dan sharing. Melakukan pertemuan antar keluarga, mereka lantas saling mengenal dan berbagi kisah, saling berbagi hati. Kemudian pulang ke penginapan, tidur semalam di penginapan, menghabiskan waktu di Surabaya dari Sidoarijo, dan seterusnya. Hari Minggu siang pulang, tiba saat matahari sudah terbenam di Jakarta, istirahat, dan besoknya bisa melanjutkan aktivitas masing-masing. Oke, bagaimana menurut kalian? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Jurnal Radio. Samara pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai jumpa di kolom komentar. Selamat menikmati.